Intro Sekarang jagoan-jagoan ini saya dudukan di kursi saya Ini panik nih, mau diapain sih katanya gitu Saya cuma nanya-nanya doang, pertanyaannya itu biasa aja Pertanyaannya biasa, tapi cara nanyanya memang agak nyebelin ya, tolong Jawab pertanyaan saya, apakah jawabannya fitnah? Atau mata? Atau mata? Leon dosen Dosen apa dosen apa? Ada yang baca dosen, ada dosen, silahkan Yang benar apa? Biasa dosen Dosen Leon dosen, fitnah atau fakta? Kalau kamu itu, maco, bisa bela diri, suka silat, tapi kamu itu juga suka sama boyband Korea, Big Bang Bahkan sempat bikin blog khusus untuk isinya fakta unik mengenai Big Bang Fitnah atau fakta? Fakta Bisa gak kamu nyanyi sambil joget-joget kayak Big Bang? Bisa Coba, 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 coba Ya hey 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 Ya Penisik for life, life for the musik je, to entertain to all the people Tweet, try to be the best yo, drop the beat now Ada sebuah cerita? Seorang remaja mempunyai bagatan talita yang luar biasa Ia kuat dan juga biar Jangan membelah diri untuk membelahnya benar Semangat belajar untuk beraih versasi Selalu jujur-jujur dengan baik dan hijau Tidak di balik Sehingga saya dipandangkan semangat saya tidak bisa hayu Kita tanya pendapat bapaknya Bapak gimana ketika anaknya nari-nari yang teriak laki-laki semua Ini laki-laki apa perempuan-perempuan? Masih lihat anaknya ternyata punya banyak kesukaan gitu di dunia hiburan Nyanyi juga bisa, fighting juga bisa Harapan ini sebenarnya kalau sebagai bapak apa sih? Saya terserah anak aja ya Dia sedang mencari-cari jejak ya Tapi tadi lihat Leon begitu tuh mukanya agak gini apa yang dipikirin tuh? Gak nyangka bisa begitu Gak pernah lihat? Ya sempat cuma apa yang gak saya mau ini Oke baiklah lanjut Fitna atau fakta sekarang kita beralih ke Willie Dozen Willie Dozen fitna atau fakta bahwa saat karir kamu sedang bagus-bagusnya di Hong Kong Kamu pernah diancap oleh mafia Hong Kong yang membuat kamu akhirnya memilih pulang ke Indonesia Bener Bener Kok bisa sampai dikejar dari mafia Hong Kong tuh kenapa? Era tahun 60, 70 sampai 80 Lama 60 akhir itu memang terayat menguasai perfilman di Hong Kong Tapi tahun 90 ke atas sudah mulai merda ya Itu gak waktu itu dikejar-kejarnya karena apa? Diminta apa? Saya harus kontrak dengan pihak mereka gitu Oh harus jadi ada umpeti setor ke situ gitu Kalau sekarang kan udah gak ada gak pengen balik lagi di Hong Kong? Tahun 90an tuh udah mulai hilang-hilang-hilang Sempet ada perkumpulan artis di Hong Kong tuh protes ya Oh dengan triad ini? Oke Tapi gak ngikut ke sini kan triadnya ya? Gak ada Kalau disini ada gak mafia? Gak ada ya? Oke lanjut Leon Fitnah atau fakta? Leon bahwa kamu itu sebetulnya gak suka Dibanding-bandingkan dengan Al Ghazali Makanya kamu juga belajar DJ Dia gak kalah keren sama Al Fitnah atau fakta? Sebenarnya itu fitnah sih Oh fitnah? Memang Leon belajar DJ itu disuruh sama Mama Kenapa? Mama yang gak mau kalah sama Biar multi talented Oh gitu Kamu suka tapi ke DJ? Suka memang suka musik Dari kecil memang udah disetelin musik terus sama Mama Papa tau gak? Misalnya kurang paham lah Bapak taunya fighting aja gitu ya? Oke baiklah Fitnah atau fakta? Willie Dawson Bahwa film kamu yang berjudul Fistful of Talons Itu gak laku Karena disitu kamu niru actingnya Jackie Chan Fitnah atau fitnah? Kayaknya fitnah ya? Kayaknya fitnah ya? Yang fitnah yang mana? Gak lakunya atau niru Jackie Chan ya? Justru itu film lumayan sukses Karena itu kan film kolosal ya Yang apa Fistful of Talons itu Dibuat tujuh bulan ya Itu dibuatnya di Hong Kong? Hong Kong, Taiwan Hong Kong, Taiwan Hong Kong, Taiwan Jadi kalau kita mau search film itu Ketiknya adalah Billy Chong Bukan Billy Dawson Betul Kenapa Billy Chong sih namanya? Nama Willie Dawson itu Mereka menganggap Gak familiar ya Seperti nama orang Filipin katanya Sekarang gak dipakai lagi nama Billy Chong? Itu hanya dipakai waktu di Hong Kong Kalau sekarang udah ada ya Perancang ke sana ya Billy Chong Kamu kok ketahunya begitu sih? Bukan lanjut Bisa atau fakta? Leono Kamu itu bisa dikenal seperti ini Sampai nomor 5 aja pertanyaannya Ya ini nomor 5 Kamu bisa terkenal ini sekarang Karena kamu mendompleng popularitas Ayah kamu seorang Willie Dawson Fitnah atau fakta? No No Nggak Fitnah Jadi yang bener apa? Karena memang dari dulu Leono ada bakat Jadi otodidak aja gitu Otodidak aja Jadi kalau misalnya kamu gak pake Bell-bell dosen Kamu bakalan terkenal? Ya taekwondo, karate, apa segala Yang ini memang dari kecil Oh dari kecil emang Sekarang mau nyanyi juga Berarti mendompleng beta resonata Iya Oh iya Oke baiklah Sekarang kasih tuk tangan dulu dong Buat mereka berdua Bukan kembali keputusan Leono 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 Sekarang kita minta mereka Untuk mendeskripsikan Perasaannya Kita mau minta kalian Mendeskripsikan perasaan Kalau melihat foto Yang akan kita tampilkan berikut ini Dan inilah foto Yang pertama Nah ini adalah foto dari para pemain Apa Tujuh manusia Tujuh manusia Ada ini Kita mau tanya Siapa ya Di antara mereka nih Kita lihat Udah lihat ya Ada Jipangestu Ada Ranti dan Amar Ada Oci Ada Syahnas Juhan Ada Mue juga Sama Boy Hamzah Siapa di antara mereka Yang paling sering Kalau syuting itu Ritek Siapa Jok Banyak ritek itu Karena kita kadang-kadang Sering bercanda Oh siapa yang paling sering bercanda Samuel Jilguin Oh si Mue Itu dia sering ritek Karena juga dia sering bercanda sendiri Ketawa sendiri gitu Ya padahal Kalau serius Enggak Tapi pada saat di lapangan Kita udah satu tahun setengah Memang perlu bercanda Buat refreshing Karena kalau enggak Satu tahun setengah di hutan Agak gersang juga Pertanyaan berikutnya Siapa di antara mereka Yang paling sering mojok-mojok Berdua aja Sama Juhan Oh Syahnas Juhan Yang sering mojok-mojok berdua Oke lanjut Kita lihat ke foto berikut ini Apa perasaan kalian Kalau melihat foto Yang akan kita tunjukkan sosoknya Berikut ini Si Kike dan Oci Eh kita tanya ke bapaknya dulu ya Gimana pak Bapak lebih setuju sama Kike Atau sama Oci sebetulnya Langsung dicolek kemana Jangan salah sebut pak Saya sih lebih setuju sama Kike ya Lebih setuju sama Kike Karena dia bukan seorang artis Dan apa ya Emang kenapa kalau sama artis Saya lihat Kike ini orangnya sederhana Simpel dan bersahaja Oke Dan santun ya Apa sekarang kalau buat Leon Apa perbedaan antara Kike dan Oci itu apa Dari sifat jelas beda ya Kalau Oci Kalau Oci apa ya Mungkin karena dia artis ya Dan kalau Kike itu lebih keibuan Sifatnya Kalau lebih keibuan Lebih perhatian Maksudnya Oci kalau artis kenapa emang Enggak maksudnya Kalau misalnya beda lah gitu Kalau aku lebih nyaman sama Kike Oh lebih nyaman sama Kike Dari sifat keibuan dia Oh itu adik kelas kamu ya Dari sifat dewasa dia Oke lanjut Pernah pacaran Eh kamu pacaran gak sih sama Oci Pernah pacaran ya Berteman Berteman biasa aja sih Berteman biasa masa Berteman deket doang Enggak pernah pacaran Cuma sebulan doang Bener katanya kamu gak bisa move out dari Oci Coba kita dengar apa kata Oci Coba kita lihat Oci Bawa Kamu Terlibat cinta lokasi Bukan cuma sekali Bukan cuma dua kali Tapi tiga kali Kamu terlibat cinta lokasi Coba sebutin Di senatron yang sebutin Sebutin siapa Siapa yang pertama itu adalah Leon Dochan Ical Muhammad Dan Rian Septyandi Oh my god Gini loh Itu fitnah Karena ibaratnya apa ya Namanya satu lokasi Ketemu setiap hari Ya teman deket Teman deket aja Cuman ini nih Ical dan Leon Aduh kalian deket Deket sama Leon Abis itu deket sama Ical Abis itu deket sama Rian Itu apa gak terjadi pertumpahan darah Di antara ketiga laki-laki itu Ya namanya kan ketemu setiap hari Temu sama siapapun Dekat Mau cewek mau cowok Udah setahun lebih bareng kan Berteman doang Bapak tau gak mereka pernah deket sebetulnya Saya tau ya berteman biasa Oh berteman biasa aja ya Dia gak ngomong serius kok Oh gak ngomong serius Emang ini serius tapi yang ini Ya serius sama Kike Oke lanjut Next photo Lihat ke belakang fotonya Siapa dulu yang ditanya ya Bapaknya dulu Bapaknya Bapaknya Apa kalau lihat foto ini pak Apa yang ada di benak bapak Ya dia ibu dari anak-anak Oh ibu dari anak-anak Oke orangnya kayak apa sih Kalau menurut mas Wily Apa yang paling berkesan dari sosok betaria sona Ya tegas Tegas Ya Sama anak-anak juga tegas Oke Tapi kadang-kadang Kita mendidik anak selisih paham ya Karena Apa Kadang-kadang ibunya terlalu manja Kalau saya lebih cenderung disiplin Terutama sama anak laki ya Harus disiplin Ya Karena seseorang kalau ingin sukses dalam hidup itu Harus disiplin Kalau menurut Leon Mama kamu ini orangnya cerewet gak? Mama cerewet juga demi kebaikan Oh demi kebaikan Demi kebaikan Jadi gak ada cerewet karena mungkin jahat atau gimana enggak Tapi demi kebaikan anak-anaknya Apa sih arti mama buat kamu Leon Mama itu adalah sosok wanita yang paling luar biasa di dunia Itu Luar biasa Apa yang kamu pelajari dari mama? Banyak sih tentang apa ya Harus mandiri disiplin sama on time Kalau misalnya lagi syuting gitu Banyak belajar sama mama Kata apa-apa tadi mama sering manjain kamu betul? Dulu waktu kecil sering sih Tapi sekarang ya Aku lebih ke mandiri sendiri aja Oh mandiri Kalau misalnya mama manjain aku Aku lebih ke yang ini satu sendiri untuk mandiri Apa yang mau kamu sampaikan ke mama sekarang? Ya Lihat-lihat dari situ deh Mama adalah Wanita yang paling luar biasa Di dunia Pokoknya gak ada Gak ada lawannya deh Mama yang nomor satu Oh mama yang nomor satu Oke baik Tepuk tangan dulu Tepuk tangan untuk betaria sonata yang sudah hadir juga bersama kita Hai Terima kasih sudah datang Aduh Terima kasih Kak sampai menitikkan air mata Kenapa? Gak nyangka dapat ujian seperti itu dari anaknya Iya Di dunia Di dunia Di dunia nomor satu Perempuan nomor satu Oke mama Lihat sekarang Leon sudah mulai menapaki Ini buat mama dan papa ya Leon sudah menapaki dunia yang Kalian berdua juga sudah menapaki lebih dulu Apa sih yang? Ada kekhawatiran gak sih? Kekhawatiran Kekhawatiran Pasti ada dari seorang ibu ya Saya pengen Dia menjadi anak yang soleh yang utama Betul-betul mencintai Dirinya keluarga Seluruhnya Kalau melihat Leon sekarang Apa yang dirasakan? Anak manis Anak manis Anak manis Oke kalau Mas Willy Adakah kekhawatiran apa? Ya Banyak remaja yang terjumus ya Pada saat dia Di atas Di atas Lupa diri Kemudian kadang-kadang patah Patah hati Patah semangat Gagal dalam karir Maka saya selalu bilang ya Di dalam hidup ini ada dua jalan jalur nih Bukan hanya sukses di dalam karir aja Tapi sukses di dalam kehidupan pribadi Artinya kamu nanti punya keluarga, punya rumah tangga Itu juga harus sukses Jadi banyak orang sukses karir Tapi gagal berumah tangga Sukses berumah tangga Karir kurang sukses Tapi kalau bisa dua-duanya Menyeimbangkan itu Keseimbangan nih Saya selalu menyarankan Bapaknya ada saran gak Gimana cara nyimbangin ya Pak? Kita akan berpikir lagi Perlu pembelajaran Perlu pembelajaran Kita akan rupi lagi sama mereka Tetaplah di rupi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih